Teman-teman, hari ini kita ada di Solo, di studio salah satu pelukis realis yang luar biasa. Sejak Basuki Abdullah saya pencari pelukis realis, tapi hari ini saya ketemu pelukis realis yang luar biasa. Dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk diterima di studionya. Siapa lagi kalau bukan Mas Puawan? Terima kasih Mas Puawan, sudah diterima di studionya. Terima kasih kehadirannya. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Nah ini dia ya, lukisan harimau, dua ekor. Nah, tapi sebelum kita mulai mungkin Mas Puawan memperkenalkan diri mengenai pendidikannya di mana? Terima kasih Pak Ali, perkenalkan saya biasa kalau hari-hari dipanggil Puawan. Kalau di lukisan saya pakai nama Muhammad Aka. Muhammad? Muhammad Aka. Oke. Muhammad Aka saya dulu kuliahnya bukan di Sini Rupa. Oh. Saya dulu ambilnya psikologi. Psikologi. Dulu ambilnya di psikologi. Dan ternyata saya merasa ketika ngambil di psikologi, ternyata saya tersesat di jalan yang benar Pak. Oke. Karena berkaitan erat sekali dengan proses saya berkarya. Oh iya, 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 iya. Jadi memang kalau gitu lukisannya itu bermuatan psikologis yang kuat dong ya. Ada narasi psikologisnya ya. Tapi sudah berkarya sejak kapan itu? Saya sejak kecil. Iya, dari kecil memang sudah hobi, hobi lukis memang. Iya, 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 iya. Wah, karena terus terang walaupun ini di Solo memang kita tahu gudangnya lukis realis ya. Iya. Tapi realis yang sampai begini memang nggak banyak. Dan berapa lama yang melukis begini satu? Untuk size seperti ini, objek seperti ini paling nggak sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Ini luar biasa. Untuk jaga akurasi detailnya itu paling nggak sekitar 2 bulan. Atau 2 bulan ya. Masih bisa bertahan terus dengan realis ya? Passion saya di situ, Pak. Biasa kan lukis, aduh, realis, lama, gitu ya. Iya, apalagi. Dan memang nikmatnya itu ketika kita bisa melalui prosesnya itu, Pak. Proses panjangnya itu sebenarnya kenikmatannya di situ. Iya, 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 iya. Nah, misalnya contohnya saja, ya kan. Ini splash water, airnya itu, wah, luar biasa. Nah, ini gimana itu untuk mendapatkan efek begini ini, latihan terus? Iya, pasti, Pak. Jam terbang pegang kuasnya mesti dijaga betul. Oh, iya, iya. Pertama olah rasanya itu tadi untuk membuat kesan bahwa air itu jernih, air itu bening, kemudian ketika disentuh itu juga dingin, itu kan, dari proses olah rasa. Iya, iya, iya. Jadi perlu jam terbang yang tinggi dan eksperimen terus ya? Iya, iya, mesti konsisten, mesti istiqomah, gitu. Dan dari sini saya bisa lihat bahwa ini kan bukan dari foto. Jadi, nggak mungkin Mas Wawan memfoto harimau di air gitu kan, mau kemana, gitu. Salah-salah digigit harimau. Jadi, mangsanya malahan nanti. Iya, tapi ini membuat bayangan begini ini, pasti dengan imajinasi yang ini, ya. Iya, jadi ada acuan foto, tapi hanya sebagai untuk acuan saja. Acuan. Acuan saja. Untuk harimau-nya saja, Kak. Untuk harimau-nya. Tapi untuk bayangan ini kan nggak mungkin. Iya, ada acuan, ada tetap, kita pakai, pasti pakai acuan ya, karena. Acuan, iya. Untuk, iya, ada acuan fotonya, cuman kan kita olah dengan kreativitas kita sendiri. Luar biasa, iya, iya, iya. Nah, kalau pernah nggak terpikir bahwa, oh, selain realis itu saya akan eksperimennya, yang lain, yang apa. Pernah, semua sudah pernah saya jalani, tapi ternyata passion saya di situ. Tetap nge-realis, ya. Tetap nge-realis. Dan tetap akan bertahan di-realis. Sampai, nggak bisa melukis lagi, ya. Sampai nggak bisa melukis lagi. Iya, iya. Tetap bertahan di-realis. Karena kecintaannya di situ, saya. Jadi, komitmennya memang di sana, ya. Jadi, memang selama ini, Mas Wawan selain harimau, apa? Sapi. Sapi, objek orang, ikan koi. Karena, basically, sepemahaman saya, kalau realis itu, ya, mesti palugada, Pak. Apalu, apa lo mau, gue harus ada. Jadi, harus bisa semua. Benar, benar. Harus melahasai semua. Iya, iya, iya. Semua, saya semua. Cuman, saya lebih, lebih, ini, apa, baru konsum ke air, ngolah. Air. Ngolah air, iya. Biasanya juga ada lihat lukisannya yang ikan koi, ya. Iya. Gerakan airnya itu. Nah, kita bisa lihat di slide ini, ya. Ikan koi yang air. Wah, itu luar biasa, ya. Itu suatu imajinasi yang hebat. Karena tingkat kesulitan tingginya bukan di ikan koi-nya, tapi di airnya itu. Di airnya, ya. Iya, di airnya itu. Ikan koi yang ikan koi-nya di airnya itu, ya. Iya, 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 iya. Nah, untuk airnya itu, istilahnya, kalau bentuk ikan koi-nya di dalam air itu, nggak begitu sulit. Iya. Tapi kejernihan airnya dan ininya, ya. Iya, sifat airnya juga. Karena untuk air itu, ada berisikonya tiga, Pak. Kalau sampai gagal, bisa jadi akhirnya seperti minyak. Kekentalan, jadi tidak cair-cair air. Atau kalau resiko yang kedua, itu jadi seperti refleksi kaca. Tingkat kesulitannya di situ. Iya, iya, iya. Jadi memang, ya memang saya tahu kalau air batu itu ternyata barang yang kita ketemu setiap hari ternyata susah. Kalau batu gimana? Kalau batu tidak se-se-ini air, ya. Tidak susah air, ya. Iya, 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 iya. Seperti air. Karena air kan, dia kan bergerak, ya. Sangat-sangat fleksibel sekali, belum nanti refleksinya, refleksi yang masuk ke air itu kan sudah, nanti airnya sudah menjadi beda lagi. Betul, 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 betul. Nah, rencana ke depan gimana? Apakah akan pameran atau apa lagi mempersiapkan untuk pameran di Singapura katanya? Insya Allah, ya, Pak. Kondo harus punya. Baru berita untuk pameran tunggal nanti. Betul, betul. Rencananya berapa karya? 20 sampai 25, nanti. 20 sampai 25, ya. Jadi nanti, kali ini, apa, binatang dulu, ya. Binatang dulu. Karena untuk realiskan, prepare-nya lebih panjang, Pak. Karena proses perkaryanya lama. Butuhkan waktu lama. Satu saja dua bulan. Kalau 20, kali dua, ya. Iya, iya, iya. Jadi memang kalau realis, kelihatannya bahwa paling-paling cepat juga dua tahun sekali. Baru bisa tunggal, ya. Itu pun juga sudah ekstra, Pak. Harus benar-benar terjaga konsistensinya. Iya. Jadi kenapa kok dari awal itu memang pesenya di realis? Karena memang dari kecil, apa, betah, berjam-jam, gitu. Iya, begitu seiring berjalannya waktu, ternyata melukis realis itu memang sangat tidak mudah. Iya. Dan itu bagi saya menjadi satu tantangan yang harus bisa saya takukan, gitu. Betul. Makanya kita lihat sekarang pelukis realis yang bisa bertahan, enggak banyak. Ya, kan. Bisa dihitung jari, lah, ya. Memang berat, Pak. Iya, iya. Butuh-butuh durabilitas tinggi, gitu. Untuk konsisten beratnya itu, ya. Iya, tantangannya di situ, Pak. Iya, iya. Tantangannya di situ. Iya, iya, iya. Nah, selain cak minyak, semua cak minyak, gitu, ya. Iya. Sedang satu hal. Saya lihat dari warnanya, Mas Wawan, yang di sini itu, warnanya itu bagus, keluar semua. Iya, kan. Rahasianya apa sih? Apakah karena bahannya harus bagus, dan juga harus, apa, mixing warnanya dan kombinasinya harus mantep atau gimana? Rahasianya, semua menjadi variabel, Pak. Dari bahan, iya, dan nanti mixing warnanya, lebih lagi ke olahrasanya. Rasanya, untuk iya, lebih ke, kalau realis itu lebih ke olahrasanya, Pak. Orang Jawa bilang roso. Roso, iya. Roso, yang ngeroso, kan, gitu, Pak, rasa yang kuat, kan, gitu. Benar, 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 benar. Nah, untuk membuat ini, biasanya di skate dulu, di apa dulu? Biasanya pasti, saya skate dulu, saya skate dulu, terus nanti baru layar pertama, layar kedua, layar ketiga, sampai nanti finishing. Di dalam proses, biasanya ada perubahan, nggak? Tidak selalu. Tidak selalu, iya. Terkadang hanya improve-improve kecil saja. Improve kecil, ya. Biasanya di skate itu sudah ada perubahan apa, sudah kelihatan. Sudah, kita udah skate itu sudah matang biasanya, nanti improve-improve kecil saja. Ya, 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 apalagi realis, ya, setiap perubahan itu malah lebih susah daripada melukis teri baru, ya. Iya. Karena merubah satu sisi kecil itu nanti efeknya sampai kemana-mana. Iya, 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 iya. Karena realis, kan. Iya. Beda ini. Nah, terus ini sapi nanti kita munculkan, yang sapi, yang di depannya ada sapi, ada kolam. Sapinya banyak bener, itu, di suatu hutan, gitu, ya. Nah, itu sapinya, apa itu? Maksudnya, kenapa kok bisa terpikir sapi? Kerbau itu, ya. Kerbau, ya. Bukan sapi, tapi kerbau. Kerbau, karena kerbau itu tidak jauh dari background masa kecil saya, Pak. Oke, jadi filosofi juga, ya. Iya, iya, jadi kalau di, kebetulan saya orang desa. Oke. Kalau di desa itu, orang tua itu tidak memberikan uang, terutama untuk anak laki-laki. Mereka lebih diberikan hewan peliharaan, sesuai dengan kemampuannya, kerbau. Jadi, hewan peliharaan itu diberikan, kalau kamu bisa menjaga, bisa merawat, hingga dia beri anak pina, nanti kamu bisa sekolah dari peliharaan itu. Peliharaan itu. Jadi, konsepnya asah, asih, asuh. Mendidiknya, kalau orang desa, sebenarnya, bagus sih konsepnya, ya. Dengan cara yang sangat sederhana sekali. Iya, iya. Dan kerbau itu, kan, dari dulu itu semacam simbol, ya. Bekerja keras. Bekerja keras. Dulu, membajak sawah juga pakai. Iya, pakainya kerbau. Kerbau. Memberikan makanan kita, ya, kan. Jadi, filosofinya memang bagus itu, kerbau. Dan, enggak di, enggak di semua negara itu ada kerbau. Iya. Iya. Kalau di Eropa, di Amerika, kayaknya orang enggak pernah. Itu hanya ada di daerah tropis ini, ya. Nah, kalau harimau filosofinya, pak, kira-kira. Kalau harimau itu kan raja hutan. Raja hutan. Tapi kan, kalau dilihat, kan dia cantik, gitu, pak. Benar. Dari warnanya, dari, apa, surai-surainya, dari bulu-bulunya itu kan bagus. Ya, filosofinya juga raja hutan. Jadi, kita itu mempunyai power, gitu, ya. Ini juga menolak. Tidak banyak bicara, tapi aksinya menakutkan. Begitu mematikan. Munculannya orang muda segar, ya. Oke, terima kasih banyak, Mas Wawan. Jadi, ya, terus terang, Mas Wawan salah satu dari pelukis yang kita sangat respect. Karena kegigihannya untuk tetap di-realis. Walaupun realis, banyak orang bilang, ah, itu realis. Tapi, menurut kita, ya, realis itu never die. Sampai kapanpun, tetap harus ada, ya. Itu dari ribuan tahun, sedangkan yang lain itu bisa berubah, bisa apa. Tapi, realis tetap harus ada penggemar dan tetap di-apresiasikan. Dan memang enggak banyak pelukis yang kuat bertahan di sini. Ya, kan. Nah, Wawan salah satu ini, semoga terus membuat karya yang bagus-bagus. Sehingga pencinta seni Indonesia itu tetap mempunyai kebanggaan. Sesudah Basuki Abdullah ada terus. Realis dan bagus. Terima kasih sekali, Pak, di atas support-nya. Nah, mungkin ada akhir, ada ini, pesan-pesan terakhir untuk pencinta seni di Indonesia. Lebih untuk semua pencinta seni Indonesia, bahwasannya menikmati lukisan, bukan hanya secara visual, tapi lebih ke transformasi rasa. Iya, jadi komunikasi rasa antara karya dengan penikmat. Semacam komunikasi. Iya, karena di prosesnya kan, prosesnya proses dengan olah rasa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga nanti kalau sudah ada karya baru, kami diundang. Siap. Supaya kita bisa membuat lebih banyak video. Supaya teman-teman pencinta seni bisa menikmati karya-karya yang luar biasa. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wawan. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih, teman-teman. Itulah salah satu karya seni dari Mas Wawan. Untuk mendukung Art Corridor, supaya bisa membuat video yang lebih baik lagi, mohon subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.